Ketemu lagi di Sportmania Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania Dikutip dari Motorsport, Bagnaia menyebut faktor ban dan mau mengubah gaya balap menjadi kunci suksesnya di MotoGP Portugal kemarin Saya berjuang sangat keras di dua lap terakhir karena ban belakang aus tapi setelah balapan seperti ini normal Saya menyerang dari awal Ini adalah waktu kedua melakukan ini Karena saya melakukan hal yang sama di Qatar Saya memulai memahami ban lebih baik Ucap Bagnaia Dikutip dari Tito Motor Reweb Mampu mendapatkan posisi setat kedelapan pada kualifikasi MotoGP Portugal Luka Marini mengaku telah menemukan cara menjinakkan motor Ducati Saya sangat senang dengan posisi kedelapan pada kualifikasi dan puas dengan pekerjaan yang saya lakukan bersama tim Peningkatan itu hal positif Saya lebih nyaman dalam berkendara dan kami telah membuat kemajuannya akan dimulai dari sini ke balapan berikutnya Supaya bisa menikmati lomba dan tampil lebih baik Ucap Marini Dikutip dari Speedback mampu finish di posisi keempat Warby Daly cukup bahagia dengan pencapaiannya itu Namun ia masih tetap menginginkan motor Yamaha WACR M1 versi terbaru milik pabrikan Jelas motor saya sangat berbeda dengan Yamaha lainnya Maksud saya dengan Yamaha pabrikan Mereka bisa dengan menghemat penggunaan ban Sehingga mereka bisa lebih memaksimalkan penggunaannya Sementara punya saya ban akan lebih cepat abrasif Sehingga saya harus tetap menjaga kondisi ban tersebut Tidak bisa berbuat seperti mereka Ucap Murphy Daly Dikutip dari Speedback Valentino Rossi merasa aneh saat menyalip adiknya Luka Marini Pada MotoGP Portugal kemarin Hal itu dikarenakan Marini merupakan pembalap dari Sky Racing VR46 Sayangnya saya harus menyalip adik saya dengan sedikit lebih agresif Karena pada saat itu saya lebih cepat Saya berada di belakang Alex Marquez Kami memiliki kecepatan yang sama Tetapi saya membutuhkan satu setengah putaran untuk menyalip luka Rasanya aneh menyalip motor milik tim VR46 Tetapi terlebih lagi karena itu adik saya Ucap Rossi Dikutip dari MotoGP.com Valentino Rossi mengalami crash di MotoGP Portugal kemarin Ia mengaku malu usai insiden itu Namun ia tidak kehilangan kepercayaan dirinya dalam mengarungi MotoGP 2021 Memalukan sekali Padahal saya sempat mampu bersaing sengit saat balapan Namun saya justru kehilangan kendali pada ban depan saya Saya tidak tahu apa yang terjadi Tetapi saya kehilangan kendali ban depan Tapi saya memang kurang sabar dan terlalu menekan keras Hingga kehilangan kendali dan jatuh Ucap Rossi Dikutip dari GP1 Valentino Rossi Memberi sinyal bahaya kepada rival-rivalnya di MotoGP 2021 Setelah Mark Marquez mengaspa lagi Ia merasa penampilan Marquez di Portugal Berpotensi menjadi ancaman dalam kejuaraan Saya pikir ia sudah berada di puncak setelah balapan ini Tentu saja Semua pembalap perlu mewaspadainya Ucap Rossi Dikutip dari GP1 Alex Marquez mengaku tak suka Jika dirinya diasapi Mark Marquez saat balapan di MotoGP Portugal kemarin Dia mengalahkan saya pada balapan pertama yang kami selesaikan bersama Saya tidak suka itu Saya mencoba menyalipnya Tetapi ia bisa mempertahankan posisinya Ucap Alex Marquez Dikutip dari Matosan Alex Marquez menilai kembalinya sang kakak ke MotoGP sangat penting bagi Honda Sebab Mark Marquez adalah pembalap terkuat di garasi tim pabrikan asal Jepang itu Saya pikir kedatangan Mark Marquez bagus untuk semua orang Terutama untuk Honda Setelah hampir setahun ia senang dengan semua pekerjaan yang telah dilakukan Honda Ucap Alex Marquez Dikutip dari GP1 di MotoGP Portugal kemarin Problem yang dihadapi finalis adalah masalah lama Yakni soal cengkeraman per belakang yang minim Pastinya beresiko slitting dan jatuh Ia pun meminta Yamaha untuk segera mencari solusinya Masalahnya adalah kurangnya cengkraman di bagian belakang Kamu harus memahami apa yang terjadi dan tetap fokus Kita harus terus bekerja dan mencari solusi Jerez adalah track yang bagus untuk saya dan Yamaha Kami perlu menjaga mentalitas positif dan meningkatkan performa Ucap finalis Dikutip dari Korsetimoto Finalis merasa sangat kecewa saat hasil yang diraihnya di sesi kualifikasi dibatalkan Ia pun memprotes race direction atas tindakannya tersebut Atas tindakannya itu ia dikabarkan mengancam Dorna untuk hengkang dari kejuaraan Mendengar hal itu finalis pun membantahnya Tak lama ia pun menuai banyak kritikan di media sosialnya Hingga ia ingin menghapus profil dirinya di twitter Menemukan hal-hal apa yang harus saya keluhkan kepada Dorna Jika kita harus berterima kasih kepada mereka semua atas kejuaraan hebat yang mereka lakukan Apakah saya ingin pensiun? Saya tidak akan pergi dari sini Sampai saya menang Dan tidak ada alasan saya selalu mengatakan yang sebenarnya Jika seseorang layak mendapatkan sepeda saya Saya membiarkan mereka mengambilnya Saya tidak masalah Dan jika seseorang ingin mengkritik saya Silahkan tinggalkan akun twitter mereka Jika tidak saya akan menghapus profil saya Ucap finalis Dikutip dari Speedweek Alberto Puig terlihat absen dari comeback sensasional Mark Marquez Ia dikabarkan kurang sehat sehingga harus absen melihat penampilan Mark Marquez di MotoGP Portugal Alberto Puig absen akhir pekan karena masalah kesehatan Pesan singkat dari Honda Racing Corporation Alberto Puig dikabarkan kakinya terasa sakit hingga terpaksa absen dikarenakan hal ini Adalah efek cedera yang dialaminya pada kecelakaan 272 km per jam di Citi Lemans pada Juli 1995 Saat dirinya menjadi pembalap Saat saya jatuh saraf di kaki saya rusak Lutut dan kaki remuk Saya kehilangan semua otot dan tulang terinfeksi Ucap Puig Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan Terima kasih telah menonton video ini Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya Salam Sport Mania Terima kasih telah menonton video ini